24 jam dinamika politik mulai dari Soan bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo hingga Baliho bakal capres Anies Baswedan yang dirusak dan dirobohkan. Siapa pelakunya? Soan politik gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan Jawa Tengah digelar tertutup. Dalam pertemuan selama 2 jam bakal calon presiden PDIP ini mengaku mendapat masukan dari Habib Lutfi terutama soal tugas Watim Pres. Puluhan Baliho bergambar bakal calon presiden Anies Baswedan di Jember Jawa Timur ditemukan rusak. Entah siapa pelakunya yang pasti tak hanya dirobohkan sebagian Baliho yang dipasang di pinggir jalan juga dirobek. Rusaknya puluhan Baliho diketahui 1 hari usai kunjungan Anies di Jember. Dipimpin Ketua Umum Usman Sabta Odang, Partai Hanura, Rabu Pagi resmi mendaftarkan kadernya sebagai calon anggota legislatif 2024. Kompak mengenakan jas kuning, Partai Hanura diketahui sebagai partai kedua yang mendaftarkan caleg ke KPU. Pendaftaran calon legislatif resmi dibuka hingga 14 Mei mendatang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Pendaftaran calon legislatif bergambar bakal. Terima kasih.